Halo semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan saatnya kita akan coba review akun-akun yang menurutku terbilang gak biasa ya guys ya Ini kita akan coba review akunnya si yaplin dari server 18 teman-teman ini kalau kalian bisa lihat levelnya itu 68 tapi CP-nya udah tembus di angka 84.000an ya guys ya Ini menurutku cukup tinggi sih guys ya VIP-nya 5 dan gold-nya sisa 2800an kalau dilihat dari line-up yang udah berjalan Ninja-Ninjanya disini sih dia harusnya pakai line-up angin ya guys ya Untuk rank list CP-nya ini akun ranking 127 ya gak masuk di list berarti ya untuk levelnya jauh ya 400 juga Ini secara CP dan level sih gak begitu bersaing guys Untuk line-up yang dia bawa bener dia pakai line-up masuk angin Ini ada si Minma, Naruto Kibimut sama ada si Hamura guys Ini emang line-up yang paling enak untuk di build deploy-nya sih cuy seriusan Kalau udah punya deploy-nya semua satu set eh mantap juga Dan ini dia untuk deploy-nya seperti yang kalian lihat ini UR-nya cuma ada 3 di Ninja utamanya doang Yang mengelilingi itu gak ada UR guys Dan kita coba lihat untuk deploy-deploynya ada Karma Brother, New Father and Son, Kurama Skirvice, Karma Vessel, Biagon Legacy, Mother and Son Bawa lagi ada Grand Doctor, Base Un, Cross Path to Soul, Divine Destiny, Stephister, Origin of Chakra, ada Kaguya, Hagoromo, Hamura ya bener Agility HP, Attack, GB Power dan yang terakhir ada Mother and Son 2 guys Kaguya, Hagoromo, join the battle Nice, dan total deploy yang udah di build sama akun si Yaplin ini ada attack-nya 143%, defense-nya ada 56%, HP-nya ada 99% dan agility-nya ada 102% cuy Ya ini seperti yang kalian tau aja Untuk deploy masuk angin emang deploy-nya menurutku cukup bagus banget menurutku guys ya Gak ada salahnya kalau kalian punya ninja masuk angin dipakein ke ninja utama Itu sangat-sangat no problem lah ya Itu sangat bagus menurutku Apalagi kalau kalian punya deploy-nya satu set begini Itu mantap jiwa sih guys Sekarang kita coba lihat untuk di ninja-ninjanya Bentar Sebelum kita ke ninja kita ke album dulu deh Waduh Mantap ya guys ya UR-nya udah banyak sih ini sih UR-nya udah sangat banyak sih Di level 69 UR seperti ini udah banyak banget selesai Pas ku tanya ownernya sih emang dia di ninja-ninjanya yang baru ya Kebanyakan sih hoki guys Hoki dari event top up Dia dapet Mantap ya Dan ini gak cuman hoki di event top up sih harusnya Dia hoki juga di gacanya kalau ku bilang sih Ini udah ada banyak sih Ini banyak banget Gila aku yang VIP 6 aja Dan levelnya jauh di atas dia Di atas akun ini Gak sebanyak ini UR-nya coy Bah mantap jiwa Untuk triple S-nya juga banyak sih cuy Tapi karena mungkin beberapa deploy dia udah punya ya Jadi dia gak ngincar ninja baru lagi mungkin Di triple S-nya ya terutama Habis ini kita coba open box juga Ada box triple S dan SS kalau gak salah guys Terus untuk skill-nya Wah hajir banyak sih seriusan UR skill-nya banyak boy Woy udah dapet nih Blue Flame Explosion Itu meta blading atau meta DOT-nya di skill TB ya guys ya Mantap jiwa Disitu untuk ninjanya build-nya kita coba lihat Yang paling atas atau yang paling pertama Itu di build memah Bener sih ini sih Udah sangat bener menurutku Dia ngebuild memah Karena setara stat agility dia top 2 ya Biarpun gak top 1 Karena dia ninjanya cukup enak untuk didapetin ya Terus kalau kita lihat dari skill-nya yang dia pakai Ini udah bener-bener meta blading ya guys ya Atau meta DOT Udah punya skill-nya Clomax No Limiter Sama ada absorb-nya si Toneri Mantap double bomb Dan ini ada ketambahan lagi lah Support DOT lagi nih Blue Flame Explosion Sebenarnya Blue Flame Explosion ini Worth it gak worth it Maksudnya tuh bukan buat gak worth it sih Maksudnya Kepakai gak kepakai Yang jelas sih Kalau kalian ada Itu nambah amunisi The buff DOT kalian Cuman kalau gak ada pun Karena ini di Ninjutsu skill-nya Harusnya udah ada 2 DOT terbaik Menurutku udah cukup guys Karena dengan 2 DOT terbaik Sama double bomb Lawan ini harusnya udah mati Secara teori loh guys ya Secara teori ini Lawan udah mati guys ya Mungkin kalau bisa bertahan Itu karena efek RR doang Habis itu yaudah Dia bakal mati Karena ada efek berkelanjutan Damage berkelanjutannya itu guys ya Nah saranku Kalau kalian udah punya Ninjutsu Double DOT disini Disininya ini sebenarnya gak perlu Pakai DOT lagi Bisa kalian isi full damage Atau The buff yang lain selain DOT Itu juga bagus Tapi kalau kalian dapet yang Kayak gini Yang dapet yang DOT DOT juga ya itu Gak ada salahnya Dipakai juga Gitu sih Ini samanya bagus Dia bisa ngeheal Karena Kalau kalian lawan Ninja Yang sama-sama Udah pake DOT Double DOT Dan itu speednya lebih tinggi Otomatis kalian kalah speed ya Ini Skill heal Sangat-sangat membantu Coy Seriusan Maka dari itu TB ekor 2 Eh TB ekor 2 lagi TB nya Aku sarankan Kalau kalian kalah speed Usahakan yang bisa support heal juga Itu lebih bagus juga Dan Summonnya juga Itu bagus nih Summon dan TB Bisa heal semua Bagus sih Menurutku kayak gitu sih guys ya Itu kalau kalian Konteksnya kalah speed Itu sedikit membantu lah Dan Kalau aku lihat disini Gearnya juga udah pada Di refine Mungkin untuk UR nya ini Belum maksimum Quality nya Tapi udah di refine Ya not bad sih Karena UR gear ini Nyarinya susah banget coy Untuk triple S Gearnya udah dapet Yang maksimum sih Udah bagus Tinggal nyari Refine yang terakhir Yang 540 itu Aduh Banyak banget Terus kalau aku lihat Disini Untuk main mainnya Juga udah di training ya guys ya 220 coy All in ke agility boy Mantap ya Ini loh Kalian bisa lihat Sampai bahan Training nya itu Sisa yang ini ya Yang agility ya Yang reduce agility Yang ini sama reduce attack Yang gak dipake Mantap sih Seperti planning ku juga Kalau bisa di ninja pertama ini Memang dikencengin Di agility nya Cuy Jadi buat kalian bisa Contoh mungkin ya Seperti ini Seperti itu Lanjut ke Naruto QB nya Dia Ada gear SS Dan ini udah max ya Yang ini Mungkin suriken nya Yang belum mungkin Sorry kepencet Suriken nya ini Belum kayaknya Dua gear triple S nya Udah Dan dia pake Gear nya Sorry Skill nya si Asura Boleh-boleh lah ini ya Ini skill masih Gak sih Gak top damage ya Top damage nya itu Minato guys Ini udah Turun Tapi tetep ini Damage nya tinggi banget Seriusan Dan TB skill nya Alkning kurama Chakra mood Mantap Bisa ngeheal juga Sip Mungkin samanya ini sih Yang Gak harus diganti Cuman kalau bisa diganti Ya lebih bagus gitu Untuk training nya Udah di training Tipis-tipis nih 3 biji nih Lanjut Ada Di ninja utama yang terakhir Ada si Hemura Otsutsuki Udah plus 1 Oke Dan dia bawa Skill nya si Sanrigan Skill nya si Aida ya guys ya Untuk TB nya Udah dapet yang UR Samanya Buntar Rampage Bagus Double bomb semua ya Ini rata-rata udah double bomb semua Sip Untuk gear nya Aduh gak maxi ini sih Tapi yang SS max semua nih Sip-sip-sip-sip Ini overall Akun nya udah mantep sih cuy Training nya Udah di training juga 2 biji nih Agility nya ya Kalau di ninja kedua Ketiga Saranku sih Antara 3 sih ya Defense HP Agility Eh bukan Kalau gak attack ya HP lah mungkin lah Untuk di ninja kedua Dan ketiga Cukup ninja pertama Yang di build agility Konteksnya Kalau kalian udah pake Meta DOT ya guys ya Seperti itu Disini ada TTM juga Ada Madara Susano Plus 1 Madara Susano Sagesunade Ada Asura Aida Dan setelah aku tanya Kenapa kok Dia ini Levelnya Gak ngejar banget gitu ya Ternyata Beliau ini Atau si Jaipelin ini Emang sengaja nahan level Untuk ngebikin ninja cadangan dulu guys Dia tahan-tahan Levelnya Buat Ninja cadangan gitu Karena Sekarang ninja cadangannya Udah cukup Katanya sih Habis ini dia mau ngegas level lagi guys ya Oke sip ya Ninja cadangannya udah cukup banyak Cuman Beberapa udah dipakein Ke ninja triple S dan UR sih Bagus sih Sedangkan ada sisa ini Empat ninja UR Yang belum dipakein Ke ninja cadangan Yang Ya udah lah Kita tunggu nanti Siapa tau Endernya Pengen dapetin ninja-ninja Yang lebih Baru lagi Untuk Ditumbalkan Untuk ninja cadangannya Kita tunggu aja nanti teman-teman Lanjut Disini ada Box SS dan triple S Ninja ya guys ya Kita coba Open box dulu guys ya Siapa tau Dapet ninja baru Atau dupe pun Gak apa-apa katanya Ownernya kayaknya Nyari dupe katanya Cuman ya Gak tau lah Kita coba Open box dulu Siapa tau Dapet ninja baru juga Mulai dari yang SS Metally Ya karena Dari Deploynya sih Ini akun Emang udah cakep guys Deploynya udah cakep Tinggal nyari dupe-dupe aja mungkin ya Tapi kalo bisa ninja baru sih Waduh Boro pula Ini kalo dikasih ke akunku Jadi plus 5 nih Boro ku ya Dan Ice KDS Mantap jiwa Jadi seperti itu Untuk Akunnya Si Zeppelin Untuk S&T nya Emang Udah tamat Ini akun Terus untuk GST nya Aduh Belum di push pula Ini Bisa jadi juga Udah tamat sih Karena diliat dari Metaskillnya Udah Cukup Mumpuni mungkin ya Terus Untuk stack normalnya Udah tamat juga guys Oke Mantap Ada 3 biji juga udah tembus Terus Di stack heart nya Wah Mantap Udah tembus di World 3 coy Udah tembus di World 3 12 strip 5 Mantap jiwa coy Tapi kayaknya ini Susah sih guys ya Habis ini kita cobalah ya Buat lihat Seperti apa Ininya Untuk Di bangunan sini Dia udah ngambil Si minatonya Ya ini ya Lanjut Di battleground Dia main kah Dia main Cuman beberapa aja Disini point nya Dapet 35 Lanjut Di arena Nah di arena ini Dia top 23 Ya guys ya Dan Menurutku ini Sangat-sangat Bersaing sih menurutku Di levelnya yang 68 Bisa tembus Top 23 Ini menurutku Bersaing sih ini sih Namanya sih coy Kalau kalian bisa lihat ya Sejauh mata memandang Sampai Ranking 23 lah ya Ya sampai Ranking 23 Ini levelnya terkecil loh 68 ya Di bawahnya ada level 69 Terus ada lagi 60 ini Terus ada lagi Yang level 60an tuh Ada beberapa doang Sama ini Mantap sih Tapi Ini Si Javelin ini Levelnya terkecil Di antara Top 23 yang lain Top 23 arena Dan untuk CP murninya Tadi belum lihat ya guys ya CP murninya ada di angka 37.348 Tinggi sih cuy Ini tinggi cuy Di levelnya segini Ini tinggi sih Mantap Nanti kita coba Untuk di arena juga Seperti apa Tapi sebelumnya Kita akan coba Di Stackheartnya deh Aku kepo sih Ini ngelawan 3 ninja A Jangan Ngeremehin ini cuy 3 ninja A ini Cukup merepotkan sih Menurutku Kita coba lihat Biarpun udah dapet 1 meta DOT ya Tetep Menurutku Masih susah sih Stack tinggi Soalnya guys ya Untuk di levelnya Yang udah segini Nah Inilah ya Malesnya Kalau ngelawan Ninja Tipe heal ya Waduh Ada kampret juga Disini sih Bladingnya Atau DOTnya Ini bisa ketahan Sama Sama healnya Kalau di Pv Emang beda guys Anjay lah Udah fix Malas Kalau ketemu Ninja heal-heal Begini Damagenya Udah gede Bula ya Tapi ini Udah bagus Sangat bagus Level 68 Lihat tembus Di stackheart 12 ini Udah Mantap jiwa Kesempatan terakhir Yang murah Nembusin Satu Ekor Berapa tadi Jinjurik Ekor 6 ya Itu aja Susah banget Boy Membutuhkan 2 Ninja Kalau mau tembus 2 ini Waduh Nggak sampai 3 Ninja Ini emang Masih cukup berat Dan belum bisa tembus Kita akan coba Di arena Overall ini akun Udah Cukup cakep Banget sih Di level segini Ini tinggal ngejar Levelnya aja Mungkin Bisa Jadi masuk Di 20 besar Atau bahkan 10 besar Itu sangat bisa sih Tinggal nunggu lagi Nanti Hoki Dapet Ninja Dengan skill Bawaan Meta Udah mantep sih Kita langsung aja Lanjut Untuk nyobain Di arena Levelnya yang terkecil Dulu deh Level terkecil Ada The Vizzo Yang ada TTM Kita akan coba The Vizzo TTM Apakah dia juga Blading DOT Oke dia gak DOT Speednya kalah ya Guys ya By the way Aduh kena stun Oke saatnya Kita coba Bladingnya DOTnya Absorb Oke Apakah ini Comeback is real Oke ngeheal Cakep 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 Inilah peran heal Yang sangat Kelihatan banget Cuy Enak banget Pake heal Yang penting Double bombnya Udah nempel Dan udah Meledak juga Udah bagus Tugasnya Di ninja pertama Udah selesai Tinggal nembusin Di ninja Kedua Dan ketiganya Lawan Oke udah Sisa ninja ketiga Jangan sih Plus bombnya Meledak dulu Sebelum NKMnya mati Oke Udah gitu doang Kalau NKMnya bisa bertahan Lebih lama Ya itu Lebih bagus Mantap Tembusin nih boy Serius kan Karena emang Lawan Belum pake Meta DOT Kalau lawan Udah pake Meta DOT Mungkin beda cerita Kalau kita liat tadi Speednya juga kalah Nice Mantap Naik lagi nih baru beberapa detik kita nyoba menang diserang balik sama akunya gila banget nih wah server 18 ngeri juga ya ini ya kita coba yang lain aja deh ngeri ngeri server 18 nih ngeri ngeri kita coba lihat lagi nih oke speednya kalah jelas apakah dia pakai double DOT ternyata iya ini susah boy boy susah susah kalau ini kalah kalau ini kalah muset baru aja menang belum ada sekian detik ya diambil lagi cuy arenanya gila gak tuh mantep sih server 18 cukup rame juga ya ternyata ya karena aku gak main disana sih jadi gak tau mantep 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 ini belum bisa tembus nih kalah speed di awal ya di ninja pertama itu sangat menentukan banget sih parah kerat 28 dan langsung turu guys oke kesempatan kah comeback oh ternyata gak bisa ternyata gak bisa kita coba lagi deh slayer 4 semoga jadi gak pakai meta DOT udah gitu aja please speednya kalah jelas aduh pakai meta DOT pula pula aduh double DOT susah ya boy tadi udah bener bisa menang tembus belum jeda berapa detik udah diambil alih lagi dar 29 ribu critical ya cakep itu skill emang mantep sih oke ninja keduanya lawan ada reflect ya bagus sih dipakai ninja kedua punya aku juga gitu di server 1 baru di ninja ketiga kalau gak salah iya bener di server 1 baru di ninja ketiga ini gak mungkin comeback sih nah kan susah jadi mungkin gitu aja guys untuk review akunnya si airplane ini sekaligus kita open box juga kan secara overall ini akun udah cukup manis tinggal ngejar levelnya aja untuk bisa bersaing di 10 besar mungkin bisa jadi juga ya dan mungkin kedepannya bisa bersaing lebih ketat lagi di top 5 besar mungkin 5 atau 10 besar itu udah bagus intinya buruan kejar levelnya sih kalau emang sekarang udah gak ngejar ninja cadangan lagi karena ninja cadangannya udah cukup banyak kalau kulihat sama ngejar skill sih skill double dot kalau bisa kalau gak bisa ya not bad lah gak apa-apa lah dan PR terbesar jelas untuk nimbun refine biar bisa sampai refine statistik yang terakhir itu masih susah mahal banget guys ya perlahan aja dan kalau kulihat tadi refine UR gearnya udah banyak juga ditimbun ya kalau belum dapet yang max quality saranku jangan di all in dulu untuk refine nya tipis-tipis aja mungkin dibuka sampai start 3 aja udah lumayan lah oke lah jadi mungkin gitu aja review akunnya si airplane mungkin ada yang mau nambahin silahkan komen di kolom komentar terima kasih buat honor nya dan thank you buat temen-temen yang udah nonton selanjutnya video mantap jiwa selamat menikmati di kolom komentar